Anime yang pertama kali memperkenalkan konsep sekolah Dugun, atau sekolah Omyoji, atau sekolah pembahasmi iblis, bukanlah Jujutsu Kaisen, tapi anime Tokyo Ravens. Nah, Tokyo Ravens ini adalah anime yang tayang pada Museumko 2013, yang diadaptasi dari light novel dengan judul yang sama. Untuk animenya sendiri digarap oleh studio 8-Beat, studio yang garap Blue Lock, Tensura, Mahoka Kouko, Grisaya Series, dan lain-lain. Per video ini dibuat, Tokyo Ravens ini memiliki skor 7,41 di My Animal List. Sebuah skor yang menandakan kalau anime ini tuh bagus, atau minimal disukai oleh banyak orang. Tokyo Ravens sendiri bercerita tentang Tsuchimikado Harutora, seorang manusia biasa yang tidak punya sihir, yang terlahir di keluarga Omyoji terkenal, yaitu keluarga Tsuchimikado, keluarga Omyoji keturunan Abe Noseime. Nah, Harutora ini punya love interest, yaitu Tsuchimikado Natsume, saudara satu keluarga Tsuchimikado yang saat ini sedang belajar di sekolah Omyoji Akademi. Sebuah sekolah yang ada untuk melatih Omyoji muda, agar bisa bekerja untuk negara Jepang dalam membasmi iblis atau monster-monster. Nah, pada suatu ketika, Harutora ini yang sering hangout bareng teman-temannya, yaitu Ato Toji dan juga Hokuto, tiba-tiba diserang oleh Dairenji Suzuka. Salah satu Omyoji terkuat di Jepang, yang punya keinginan untuk membangkitkan saudaranya yang sudah meninggal dunia. Dalam penyerangannya tersebut, Suzuka ini membuat Hokuto terluka parah dan menghilang. Bukan mati ya, tapi menghilang. Karena ternyata, identitas asli Hokuto itu adalah sebuah Shikigami, atau familiar dari seorang Omyoji. Dan di saat yang bersamaan, Natsume sedang berada di kediaman Tsuchimikado. Nah, Harutora ini yang merasa marah ke Dairenji Suzuka, akhirnya meminta Natsume untuk mengubah Harutora menjadi Shikigaminya Natsume. Kenapa Harutora minta untuk jadi Shikigaminya Natsume? Karena Harutora ini nggak punya sihir. Jadi, satu-satunya jalan agar Harutora ini bisa punya sihir adalah jadi Shikigaminya Natsume. Yang pada akhirnya Harutora berhasil menjadi Shikigaminya Natsume, dan membalaskan dendam Hokuto pada Dairenji Suzuka. Nah, karena sekarang Harutora sudah punya kekuatan sihir, dan juga sudah jadi Shikigaminya Natsume, Harutora pun bersekolah di Omyoji Akademi, guna membuat dirinya lebih kuat, dan juga untuk melindungi Natsume, log internetnya Harutora. Dan ternyata di Omyoji Akademi itu, Natsume bukan murid biasa, tapi murid terkenal. Karena Natsume dipercaya sebagai reinkarnasi dari Tsuchimikado Yakko, seorang Omyoji terkenal, pintar, dan juga kuat. Yang saking kuat dan pintarnya, Tsuchimikado Yakko ini bisa membangkitkan orang yang telah mati. Namun, apakah benar Natsume ini reinkarnasi dari Tsuchimikado Yakko? Kalian lihat aja sendiri di animenya, karena ada plot twist yang keren banget. Jadi ya, saya sangat suka banget dengan anime ini, dengan anime Tokyo Ravens. Karena ini sangat menggambarkan sekolah sihir, dan juga sekolah pembahasmi iblis. Berbeda dengan Jujutsu Kaisen yang terlalu fokus di actionnya, daripada di kehidupan sekolah Omyoji, Tokyo Ravens ini sangatlah fokus pada sekolah Omyoji, atau sekolah sihir. Dari kalian yang suka sama Jujutsu Kaisen, atau mungkin Mahoka Koko, kalian mungkin akan suka dengan Tokyo Ravens. Tena unsur sekolah sihirnya, itu sangatlah ditonjolkan. Dan ada juga unsur romance komedinya. Untuk dari segi visual, masih nyaman banget untuk dilihat. Walau ini adalah anime tahun 2013, yang bisa dibilang visualnya itu hampir setingkat sama SAO. Tapi sayangnya, Tokyo Ravens ini cuma punya satu season. Kemungkinan nggak akan dapat season 2, karena udah 11 tahun juga. Dan udah bukan metanya lagi. Anime bertema sekolah sihir di jaman sekarang itu udah bukan metanya. Jadi kemungkinan besar, Tokyo Ravens ini nggak akan dapat season 2-nya. Apalagi Tokyo Ravens ini nggak terlalu populer juga. Tapi tetap, walau nggak populer, saya suka banget sama Tokyo Ravens. Nah itu dia rekomendasi Tokyo Ravens. Apakah kalian tertarik untuk nonton Tokyo Ravens ini? Dan bagi kalian yang udah nonton Tokyo Ravens, coba kasih pendapat kalian tentang Tokyo Ravens ini di kolom komentar. Dan sampai di sini video kali ini. Like jika kalian suka video ini. Share sama kalian jika video ini bermanfaat. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di lain video.